Intro Aktris senior asal Inggris, Diana Roig, meninggal dunia pada Kamis 10 September 2020 waktu setempat. Aktris The Avengers dan Game of Thrones ini dikabarkan meninggal karena kanker yang dideritanya. Kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan industri akting, pasalnya ia kerap kali memintangi film-film ternama. Lantas, bagaimanakah kronologi kematian Diana? Diana Roig atau Inet Diana Elisabeth Roig mengempuskan nafas terakhirnya pada Kamis 10 September waktu United Kingdom. Diana dikabarkan meninggal dunia di atas tempat tidurnya dengan tenang dan dikelilingi oleh keluarganya. Aktris yang lahir pada tanggal 20 Juli 1938 ini diketahui mengidap penyakit kanker sebelum wafat. Hal ini dibenarkan oleh putri sematawayangnya, Rachel Stirling, sebagaimana dilansir dari deadline pada Jumat 11 September. Kabar meninggalnya aktris senior Inggris ini sontak langsung menyebar ke seluruh dunia. Hal itu membuat manajer Diana buka suara. Simon Beresford, agensi Diana, membenarkan kabar wafat kliennya. Ia juga mengatakan jika keluarganya meminta media dan masyarakat untuk menghormati privasinya. Sebagai aktris yang karir aktingnya sangat diperhitungkan, Diana kerap kali mendapatkan tawaran bermain seri televisi terkenal di penjuru dunia. Sebut saja The Avengers, 10 Game of Thrones yang pernah ia lakoni. Namun, Diana bukan bermain film The Avengers yang menampilkan Iron Man atau Kapten Amerika. Diana muncul sebagai lawan main Patrick McNeil yang memerankan John Steed tahun 1961 hingga 1969. Ia berperan sebagai agen rahasia Emma Peel dalam 51 episode, menggantikan Elizabeth Shepard yang saat itu dicabut dari perannya setelah bermain selama 2 episode. Walau sangat sukses membintangi seri The Avengers, Diana tidak menyukai jika privasinya terinvasi. Ia juga tidak suka jika dianggap sebagai simbol seks. Peran besar kembali diperankan oleh Diana saat ia dipercaya memerankan Pons Girl di film Majesty's Secret Service pada tahun 1969. Diana kala itu memerankan Tracy Bond, istri dari James Bond yang diperankan oleh George Lazenby. Diana berharap dengan mengambil peran sebagai Bons Girl, ia akan menjadi lebih terkenal di industri akting Amerika Serikat. Hal ini terbukti hingga kini Diana masih dikenal sebagai Bons Girl. Pada tahun 2013 hingga 2017, Diana Rick berperan dalam 3 seri Game of Thrones sekaligus. Ia memerankan Lady Olena Tyrell, dalang politik cerdas dan sarkastik yang dikenal sebagai Ratu Duri, nenek dari pihak ayah dari karakter biasa Ampar Gary Tyrell. Penampilannya diterima dengan baik oleh kritikus dan penonton, dan membuatnya mendapatkan nominasi Amy untuk Outstanding Actress dalam serial drama untuk peran Time Amy Awards ke-65 pada tahun 2013. Diana diketahui juga memainkan peran dalam film yang berjudul Last Night in Soho. Film ini dijadualkan rilis pada tanggal 23 April 2021. Namun belum diketahui apakah jadwal syuting atau perilisan akan terganggu akibat kematian Diana. Pada tahun 1960, Diana diketahui hidup selama 8 tahun dengan sutradara Philip Seville dan mendapatkan perhatian purse yang cukup besar. Namun ternyata, ia malah menikahi seorang pelukis Israel, Menahem Geffen, dari tahun 1973 hingga perceraiannya pada tahun 1976. Gagal dengan pernikahannya yang pertama, Diana memutuskan untuk menikah lagi pada tahun 1982 dengan mantan perwira pengawal Skotlandia bernama Archibald Stirling. Akan tetapi, pernikahannya itu hanya bertahan selama 8 tahun. Pasalnya, Stirling berselingkuh dengan aktris yang bernama Jolie Richardson. Dalam hubungannya dengan Stirling, Diana dikarenai seorang putri bernama Rachel Stirling sesaat sebelum 5 tahun mereka menikah. Rachel saat ini juga diketahui menjadi seorang aktris. Hingga pada tahun 2017, Diana juga memiliki seorang cucu laki-laki bernama Jack Stirling. Sejauh ini belum terdapat kabar menanai rencana pemakaman Diana. Saat ditanya lebih lanjut, agensinya masih bungkam sejalan dengan permintaan keluarga Diana yang ingin mendapatkan privasi.